Tiga orang tewas dalam kebakaran sebuah kapal pencari cumi di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Selasa siang tadi, Tim Basarnas, Jakarta mengevakuasi tiga jenasa ABK kapal motor Riki Baru yang terbakar di sebelah timur Pulau Peniki, Kepulauan Seribu, ke Dermaga Basarnas di Pantai Mutiara, penjaringan Jakarta Utara. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Kapal pencari cumi ini terbakar pada Senin malam kemarin saat berlayar dari Laut Jawa menuju Muara Baru Pencaringan. Isiwa pertama kali diketahui oleh kapal motor lain yang sedang melintas. Keterbatasan jarak pandang di lokasi serta kondisi fisik 17 orang ABK sempat menghambat upaya evakuasi. Kami berkoordinasi dengan Radius 5 Nautical Mill. Kapal perikanan mendapatkan enam kondisi selamat, kemudian KP Pelatuk Pola Air mendapatkan enam yang kondisi selamat. Sementara kapal Basarnas dihabis pemadaman, di lokasi kita menemukan dua lagi yang kondisi meninggal. Jadi ada lima, semua total 17. Sebagian korban selamat masih berada di Kepulauan Seribu dan rencananya akan dibawa ke Jakarta sore ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pakai Itami, Jakarta.